hai oke salam jumpa kembali semua semuanya di channel video scribe channel yang menyediakan berbagai tutorial tips dan beberapa proyek dalam memahami aplikasi video scribe spek ol pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas fungsi dari view elements camera position yang seperti apa itu di sini saya telah membuat sebuah project memiliki beberapa objek ada berupa gambar text dan lain sebagainya mungkin sobat semuanya pernah secara tidak sengaja dalam membuat sebuah alur cerita menggunakan spek ol terjum seperti ini ya dan mungkin bingung posisinya untuk melanjutkan di sebelah mana nah disini saya akan jelaskan pertama objek yang dibuat ini adalah objek gambar ini dilanjutkan dengan ini yang selanjutnya adalah objek yang tidak ada gambar ini adalah objek menghapus kemudian muncul text ini ya berikutnya ya kalau kita lihat objek gambar ini text dan objek menghapus diikuti text ini ini dalam satu frame maka semua bisa klik view elemen kamera position untuk yang pertama jadi yang pertama gambar ini text dan menghapus atau iris ya dengan selanjutnya muncul text ini kemudian dihapus muncul gambar cloud kemudian diikuti muncul gambar orang yang sedang belajar diikuti teks nah kalau dilihat ini kan sepertinya tidak ada batasan dimana posisi dari kamera ya namun sebenarnya spek ol telah mencatat kapan coba semuanya menentukan set kamera sehingga tidak akan bingung ketika posisi seperti ini mau melanjutkan maka coba semuanya tinggal klik view elemen kamera posisi nah coba kita klik objek yang selanjutnya apabila objek ini dalam set kamera yang sama maka otomatis dia tidak akan memiliki posisi yang lain kecuali mengikuti posisi yang sebelah sini atau objek yang pertama ya termasuk yang ini kalau saya kesini maka dia akan berubah ya karena posisi yang pertama kita setting adalah tiga objek 1 2 3 satu posisi sementara posisi kedua dari mulai teks ini sampai teks berikutnya oke jadi coba semuanya dalam membuat sebuah cerita di video script itu dibebaskan menggunakan area kerja tanpa batasan misalkan apakah spek ol ini memiliki slide seperti powerpoint atau aplikasi yang lain tentunya tidak sobat semuanya memiliki kebebasan untuk menggeser memindahkan objek memperkecil zoom in memperbesar dengan sesuai keinginan sobat semua nah kemudian fitur yang terbaru yang saya rasakan membantu pada aplikasi video script spek ol versi 5.3 ini adalah terdapat menu hit elemen ya manakala ketika ingin memperbaiki pada bagian bawah pada bagian pertama misalkan ini memperbaiki teks ini sementara terhalang oleh kires atau penghapus maka dengan mudahnya kita menghide atau menyembunyikan dulu objek ini ya nah sehingga coba semuanya mudah sekali untuk misalkan memperbesar atau memperkecil dari ukuran teks setelah itu tidak usah sobat semuanya melakukan satu persatu dari objek cukup klik unhide all elemen di sebelah kanan oke bisa dipahami mungkin disitu ya jadi teman-teman semuanya saya ulangi untuk pembahasan kali ini ya saya hanya akan menjelaskan tentang view elemen camera position apabila teman-teman dalam membuat project kebingungan ketika posisi dari gambarnya ya menghilang seperti ini seakan dari kanvas nah ke jangan bingung ya coba semuanya tinggal klik salah satu saja bisa mengikuti kenapa bisa karena ini posisinya sama objek ini ya sampai sini nih pada frame atau pada kanvas yang sama nah itu bisa terjadi karena pada saat kita melakukan set kamera itu objeknya pada posisi yang sama termasuk yang disini kalau kita klik akan berubah tapi kalau yang ini dan yang ini tidak berubah kemudian tadi sekali lagi pada versi spek OL yang ini terdapat hit elemen kita dengan mudahnya untuk memperbaiki animasi atau teks atau gambar dengan cara menyembunyikan dulu objek sebelumnya ya apalagi objek yang terhalang seperti ini bagaimana teman semuanya bisa memperbaiki ukuran atau font sementara terhalang maka dari itu ada tombol elemen yang disediakan oleh aplikasi kalau sudah tinggal di unhit all elemen oke semua semuanya sampai disini dulu pembahasan kita pada kesempatan ini untuk keberlangsungan dari channel ini mudah-mudahan semua semuanya bisa mengklik tombol subscribe pinjikan lonceng silahkan klik tombol like dan share sebanyak pojoknya kepada teman-teman yang lain agar bisa membuat sebuah project atau karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain oke sampai jumpa pada pertemuan atau pada video berikutnya bye-bye selamat menikmati